Salutan sedekah cari anda di BAMU Amalat Indonesia 353 0016716 atas nama Pondok Pesantren Takimu Sunnah Al-Islami, Kode Bank 147 Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau Whatsapp di 0813 7314 7983 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wassalama tasliman mazidah Ya ayyuhal ladzina amanu Attaquu Allah haqqa tukatih Wa la tamutun illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaquu Rabbakumu aladhi khalqakum Min nafsim wahidah Wa khalqa minha zawjah Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa attaquu Allah Ya ayyuhal ladzina amanu attaquu Allah Wa koolu kawlaan sadeida Yuslih lakum ma'amalakum Wa yakfir lakum zunobakum Ma'asiralli khuah wal akhwat Rahimani wa rahimakumullah Ibadallah Barakallahu fikum Alhamdulillah Kembali Allah memberikan Nikmatnya yang demikian besar Kepada kita sekalian Kita bisa bermajlis Pada kesempatan Malam hari ini Selepas kita melaksanakan Salat maghrib Alhamdulillah Allah berikan nikmat yang besar Mari Kita terus syukuri nikmat-nikmat tersebut Lebih-lebih Pada Masa-masa yang Banyak sekali Fitnah-fitnah Ya Kemaksiatan Kembali Tersebar Fitnah-fitnah Kembali muncul Bahkan Kesirikan Semakin banyak orang-orang Yang berupaya Membela Praktek-praktek Kesirikan Dan itu Sebagaimana Dihabarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahwa di akhir zaman Akan kembali muncul Kesirikan-kesirikan Yang dulu sudah pernah Dimusnahkan Dengan da'wah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka Tidaklah seorang muslim Yang mencintai dirinya Mencintai imannya Mencintai manhajnya Berupaya sekuat tenaga Untuk mendapatkan wasilah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Allah selalu Menjaga agamanya Menjaga imannya Menjaga akidah Dan manhadnya Sampai dia Diwafatkan oleh Allah Di atas Kebaikan-kebaikan tersebut Dan kita Tidak ada yang tahu Ya Al-amru ilallah Subhanahu wa ta'ala Maka Di antara wasilah tersebut Mudah-mudahan kita Duduk bermajlis Meskipun sederhana Kita baca kitab Para ulama kita Kita kenali ilmu Yang berkaitan dengan Agama kita Karena tidak ada Wasilah kita Kepada Allah Yang paling besar Melebihi Al-fiquh Fid-din Upaya memahami Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah cara terbaik Menjaga Keimanan Menjaga Akidah Menjaga Manhaj kita Ya Disamping Tidak kalah pentingnya adalah Dawamul Isti'anati billah Selalu meminta Pertolongan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kembali ke Kutait kita Iktiqat Ahli sunnat Fi As-sahabah Radiyallahu anhum Qaddimah Dulu sudah kita sampaikan Kita baca Kitab kita Yang pertama Adilatu adalatihim Minal kitab Was-sunnah Dalil-dalil Tentang Sifat Adilnya Para sahabat Jadi Adalah Itu Teskiyah Atau pujian Tentang Sikap Adilnya Seseorang Itu adalah Adil Lawan dari Jawur Adil itu Lawan dari Curang Yang akan kita Bahas Dalil-dalil Yang menunjukkan Teskiyah Pujian Sanjungan Dari Alkitab Was-sunnah Tentang Sifat Adilnya Para sahabat Tentang Sifat Terpercayanya Para Sahabah Berbicara Tentang Teskiyah Akan Sifat Adilnya Para sahabat Pujian Tentang Sikap Adil Para sahabat Itu tidak Terlepas Dari Dua Makna Al-Adalah Al-Adalah Nau'an Adalah Yaitu Sanjungan Rekomendasi Teskiyah Akan Adilnya Para sahabat Itu ada Dua macam Ada Dua macam Yang Pertama Adalatul Riwayah Para sahabat Diberikan Sanjungan Dan Teskiyah Bahwasannya Mereka Adalah Orang-orang Yang Adil Di dalam Meriwayatkan Khabar Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jelas ya Ini Adil Adalah Yang Pertama Jadi Teskiyah Rekomendasi Pujian Kepada Para sahabat Bahwasannya Mereka Adalah Orang-orang Yang Adil Di dalam Menukil Khabar Yang Melalui Mereka Dari Rasul Yang Mulia Sallallahu Alayhi Wasallam Sehingga Periwayatan Mereka Tidak Perlu Diragukan Dan Ini Ahlus Sunnah Sepakat Meskipun Lingkup Pembicaraannya Lebih Khusus Di kalangan Para Ulama Ahlil Hadith Karena Periwayatan Itu Ruangnya Mereka Kapan Seorang Itu Dikatakan Adil Di dalam Periwayatan Yaitu Seorang Yang Ma'ruf Dikenal Terekomendasi Bahwa Mereka Tidak Ada Kesengajaan Untuk Berdustah Di dalam Periwayatan Khabar Atau Seorang Itu Menyimpang Dan Melakukan Perangai Yang Perangai Itu Membuat Cacat Di dalam Khabar Yang Dia Bawa Dua Duanya Ini Sahabat Rabiallahu Anhum Bersih Darinya Tidak Ada Seorang Pun Sahabat Siapapun Dia Rabiallahu An Sengaja Berdustah Dalam Periwayatan Khabar Tidak Ada Dan Tidak Ada Satupun Perangai Yang Dilakukan Oleh Para Sahabat Yang Terus Itu Ada Pada Mereka Sehingga Menjadikan Khabar Mereka Cacat Tidak Ada Nah Istilah Ini Di kalangan Para Ulama Alil Hadis Menjadi Istilah As Sahabatu Udulun Seluruh Sahabat Adalah Orang Orang Yang Adil Dalam Periwayatan Tidak Perlu Diragukan Jelas ya Nah itu Makanya Ilmu Jaruh Ta'adil Dalam Mustalah Hadis Atau Dalam Ilmu Hadis Itu Penerabannya Mulai Dari Tabiin Ke Belakang Kesini Kalau Sudah Sampai Sahabat Tidak Perlu Diterapkan Ilmu Jaruh Ta'adil Tidak Tidak Ada Ahli sunnah Mengatakan Sifulan Sahabiyun Kadab Tidak 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 Perawih ini adalah Sifulan Dia dari sahabat Nabi Tapi dia berdusta Tidak 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 Sahabiyun Balun Sahabat Yang Sesat Tidak Tidak Ahli sunnah sepakat as sahabatu kudulun semua sahabat itu apa adil riwayatannya diterima wahat misalkan dalam satu riwayat disebutkan majuhul misalkan rawiraw ini sahih sikah 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 terpercaya sampai kepada tadiin meriwayatkan dari sahabat ja'arajulun ila rasulullah misalkan datang seseorang ketada Nabi SAW lalu dia mengatakan rojul ini siapa berarti sahabat meskipun enggak diketahui namanya dalam riwayat ini cukup kalau dia sahabat Nabi riwayatnya diterima adil Hai enggak bisa dikatakan majuhul dalam bentuk penerimaan riwayat dan ini pasti nanti dalam riwayat yang lain dalam sanat yang lain akan disebutkan siapa orang ini jelas ya ini makna adalah yang pertama yaitu adalah fi arti wayah maka semua riwayat kalau sudah sampai kepada para sahabat sanat sebelum sahabat ini sikah terpercaya sahih sampai sahabat diterima maka ada istilah dalam mustalah hadis mursalus sahabi mursalnya sahabi itu diterima kalau sudah pasti ini tabiin meriwayatkan dari Nabi SAW tapi salah antara tabiin dengan Nabi ini pasti sahabat sahabat enggak ada yang lain maksudnya bukan tabiin yang lain dipastikan ini sahabat beti riwayat itu makabulah diterima ini ijma ahlil hadis ya itu makna sahabatu ududun semua sahabat itu adil periwayatannya tidak perlu dirakukan tidak ada yang menyelisih ini kecuali ahlil bidak enggak ada yang menyelisihi kesepakatan ini kecuali ahlil bidak dari kalangan orang-orang syiah dan orang yang sepemikiran dengan mereka kalau siah wajar ini niriwayat dari Abu Bakar wahuwakafirun dolun biasa itu niriwayat dari Abu Bakar sedang dia seorang yang kafir sesat ini syiah ya jadi dia mau sampai kepada derajat para sahabat tidak pernah bisa akhirnya menghibur diri dengan mencelak orang-orang yang mulia itu pekerjaan ahlil bidak ya Nah itu adalah yang pertama adalah adalah itu adil dalam periwayatan jelas ya yang kedua adalah tussirah para sahabat itu terekomendasi terpuji mereka adalah generasi yang adil dan terpercaya dilihat dari kepribadian mereka di dalam kehidupan Hai jadi mereka adalah pribadi-pribadi yang beriman pribadi-pribadi yang bertakwa pribadi-pribadi yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya ini kita lihat di dalil-dalil yang akan disebutkan oleh muallif itu sudah sangat jelas nah yang merekomendasi ini bukan hanya kita makhluk begitu Allah subhanahu wa ta'ala makanya nanti disebutkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah ini akidah kita ya tentang makna al-adalah bagi para sahabat jadi mereka adalah generasi yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya makna semua ini makna adalah ini tidak menjadi hukum bahwa mereka adalah orang-orang yang maksum tidak terjaga dari dosa tidak pernah berbuat dosa tidak pernah berbuat maksiat para sahabat manusia biasa sebagian mereka terperosok kepada maksiat dan dosa ada yang berzina ada yang minum khamer ya tetapi itu tidak kemudian menjadi sifat lazimah yang mereka tidak sadari itu khilaf sebagaimana manusia yang lain khilaf mereka tidak maksum yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi bersama itu dengan suhbah mereka kepada nabi perjuangan mereka dalam agama kejujuran iman mereka ibadah mereka istighfar dan taubat mereka dan sekian banyak kebaikan-kebaikan mereka menjadikan kejelekan tersebut tidak pernah dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya maka bagaimana kita lebih menghitung kejelekan orang-orang yang Allah tidak pernah menghitung kejelekannya dan menutupinya bahkan memaafkannya dan memuliakannya bahkan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan kenapa manusia kemudian sibuk meneliti kejelekan-kejelekan mereka jelas ya? jadi bukan berarti mereka maksum tapi ijmahnya para sahabat maksum kemarin sudah kita terangkan ya kesepakatan para sahabat itu terjaga tidak mungkin salah dikawlin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak akan pernah mungkin bersepakat umatku di atas kesesatan nah ucapan ini paling berhak pertama kali adalah para sahabat maka ijmah sahabat maksum kalau ijmah umat ini saja jadi dalil apalagi yang berijmah siapa? sahabi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam karena itu dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala itukah ini dengan ijmah para sahabat barang siapa yang menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk lalu mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman itu ijmah maksudnya jalan orang-orang yang beriman itu ijmah dan ijmah yang paling kuat adalah ijmahnya para sahabat siapa yang tidak mengikuti ijmah nuwallihi matawallah kami akan palingkan dia kepada apa yang dia berpaling kepadanya dan kami akan perosokkan mereka ke dalam jahannam dan jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali jelas, ini dalil bahwasannya ijmah para sahabat maksud, terjaga tapi perorang mereka tidak maksud ucapan mereka lebih utama dari ucapan selainnya jadi kalau terjadi perselisian ini ucapan selain sahabat ini pendapat para sahabat pendapat para sahabat lebih didahulukan lebih utama, lebih mendekati kebenaran meskipun perpribadi mereka tidak maksum jelas ya ini makna al-adalah berarti al-adalah ketika kita bicara adalah para sahabat itu terbagi menjadi dua adalah al-riwayah jadi semua riwayat yang dari sahabat berarti itu tidak perlu diragukan tinggal dipeliti rawi-rawi setelah mereka yang kedua kepribadian mereka adalah kepribadian contoh tapi jangan difahami mereka orang yang tidak berbuat dosa ya kalau orang itu dikatakan adil itu dengan syarat tidak berbuat dosa kata Imam Syafi'i tidak ada orang adil yang kita dapati kalau syarat orang itu dikatakan adil tidak punya dosa tidak pernah berbuat dosa maka kata Syafi'i la najidu adilan fi hadihid dunia tidak pernah kita akan dapati adil orang yang adil di dunia ini tidak ada karena siapa yang tidak pernah berbuat dosa ya tetapi seorang itu dikatakan adil dengan ketakwaannya dia berupaya menjauhi dosa-dosa besar ya dan kebaikannya lebih baik daripada keburukannya itu orang yang adil kalau tidak punya keburukan sama sekali tidak ada manusia itu wujudnya tidak ada setiap anak Adam itu pasti berbuat salah pasti tidak mungkin tapi kesalahan para sahabat dalam kaedah syari'i tidak perlu dibesar-besarkan karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan innal hasanat yudhib nasiyyiat sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapuskan kejelekan kebaikan para sahabat itu tidak bisa dihitung suhbahnya dia mensahabati Rasulullah itu saja itu sudah kebaikan yang tidak ada bandingannya antum tidak punya sama sekali itu padahal sesaat menjadi sahabat Nabi itu lebih baik daripada umur kita seluruhnya itu sudah kebaikan belum solat mereka belum sodakoh mereka belum jihad mereka di medan perang dan kebaikan kebaikan yang lain yang tidak bisa kita hitung karena sangking banyak berarti mereka adalah orang-orang yang adil yang mencelah mereka adalah orang yang tercelah yang merendahkan mereka adalah orang-orang yang hina yang mengkafirkan mereka lebih kafir daripada mereka karena mereka adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini akidah kita lah ya kita bela kita mencintai sahabat kita berloyalitas kepada mereka kita berharap kepada Allah dengan itu agar Allah kumpulkan kita bersama mereka itu ibadah diharapkan sebagai ibadah kita kita cintai orang-orang yang baik itu sebagai takarub kita kepada Allah apalagi itu ashabi rasulullah s.a.w sampai nabi s.a.w mengatakan khubbul ansar minal iman mencintai sahabat ansar itu termasuk iman jadi mencintai mereka itu ibadah ya na'am kemudian kita baca qalal mu'allif afidahullah ta'ala adalatu sahabati inda ahli sunnati min masailil aqidatil qat'iyyah au mimma huwa ma'lumun minad-din bid-dharurah pujian akan adilnya para sahabat menurut ahli sunnati wal jamaah itu termasuk permasalahan akidah yang qat'iyyah yang pasti atau termasuk perkara agama yang ma'lum semua orang ngerti bahwasannya kaum muslimin mereka semua menyanjung dan memuji para sahabat kaum muslimin sepakat para sahabat adalah orang-orang yang adil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di sisi kaum muslimin tidak ada perselisian dalam ini ini ijma' ya sebagaimana ijma' dinyatakan oleh banyak para a'imah ya seperti ibn salah rahimahullah wa ta'ala al-imaman nawawi al-hafidh ibn hajar dan para ulamak yang begitu banyak al-imah ibn kefir ya mereka menukil adanya ijma' para ulamak kaum muslimin akan adilnya para sahabat dan ini termasuk bagian akidah ahli sunnati wal jama' maka dikatakan oleh mu'alif disini min masa ilil aqidatil qatiyyah termasuk permasalahan akidah yang qat'i qat'i itu pasti gak ada persedisian ya termasuk perkara yang maklum dalam agama secara pasti orang itu semuanya ngerti seperti kaum muslimin ngerti bahwasannya sholat yang lima watu itu fardu seperti kaum muslimin ngerti bahwasannya siam ramadhan itu wajib demikian juga kaum muslimin ngerti bahwasannya manusia terbaik setelah nabi dan rasul adalah para sahabat gak ada ikhtilaf di kalangan kaum muslim wa khata ahlil bidak sufiyah atau apapun pasti mereka mengagui para sahabat adalah orang-orang terbaik di kalangan ummat ini setelah rasulillah sallallahu alaihi wassalam hanya siah aja makanya yahudi kalau ditanya siapa orang terbaik di kalangan kalian sahabat-sahabat musa orang-orang masrani kalau ditanya siapa orang-orang terbaik di kalangan kalian hawaryun sahabat-sahabatnya isa tapi kalau siah ditanya siapa orang yang paling jelek di tengah kalian sahabat-sahabat muhammad sallallahu alaihi wassalam ini penjahat-penjahat dalam agama ya bersama itu bagaimana ada orang mengkafirkan abu bakar kok antum terima guru kita di kafirkan saja kita marah ini abu bakar sedik kok bisa diterima bisa berkembang biak di negeri muslim seperti ini kok gak dilarang begitu ini pemahaman berbahaya ya nah udah jelas berarti itu permasalahan akidah ya gak boleh kita berselisih manusia terbaik di umat ini setelah nabi sallallahu alaihi wassalam adalah para sahabat dengan urutan yang kemarin kita sudah sampaikan fadilah mereka berbeda-beda tapi secara global mereka adalah umat terbaik dan itu sudah nas dari al-quran dan hadis rasulullah sallallahu alaihi wassalam dalam hadis diwati imam Bukhari mengatakan khairun nas karni sebaik-baik manusia adalah generasiku yaitu para sahabah ya kalau kita beriman dengan Allah dan rasulnya begitu keputusan Allah dan rasulnya Rabbu yang menciptakan segala sesuatu dan Allah yang berhak memilih dan Allah pilih dari umat ini ashabi rasulullah sallallahu alaihi wassalam fadilah ini gak diberikan kepada selain mereka radiyallahu anhum ajmain baik wa istadilluna li dhalika biadillatin kethiratin minal kitabi wa sunnah dan ahli sunnah berdalil akan aqidah mereka wazannya para sahabat adalah generasi yang terpuji keadilan mereka dengan dalil-dalil yang banyak baik dari al-quran maupun dari hadis-hadis rasulullah sallallahu alaihi wassalam berawalan pertama minal kitab dalil dari al-quran tentang pujian Allah akan adilnya para sahabat akan baiknya para sahabat pertama dari al-quran al-ayatun ula ayat yang pertama yang disebutkan muallif sebagai dalil adalatus sahabah dari al-quran firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-fatah ayat 18 yakulullahu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ini langsung dari Allah yang jadi isi ayat ini para sahabat Allah menyatakan sungguh disitu ada lampakit bertemu jadi dua penguat sungguh sungguh ya Allah telah rida terhadap orang-orang yang beriman ketika mereka berbayat kepadamu ya Nabi Allah tahtas sajarah di bawah sebuah pohon pohon samurah terletak di Hudaibiyah terjadi pada tahun ke-6 hijriah di bulan Dhulqa'dah ketika Nabi SAW mau melaksanakan umrah kebaitullah ya kemudian mengutus Usman ada khabar Usman dibunuh sama mereka maka Nabi SAW mengadakan bayat bayat sumpah setia siap untuk menghadapi musuh tidak akan lari keadaan apapun ini bayat ridwan kenapa disebut bayat ridwan karena Allah ridwa terhadap mereka disebut juga bayat hudaibiyah kenapa disebut bayah hudaibiyah karena tempatnya di hudaibiyah disebut juga bayat sajarah kenapa disebut bayat sajarah karena kejadiannya di bawah sebuah pohon ya jadi sungguh Allah telah ridwa kepada orang-orang yang beriman ketika mereka membayat engkau ya Rasulullah di bawah pohon maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka masalah ini pertama Allah ridwa yang kedua Allah tahu isi hati mereka Allah tahu apa yang ada di dalam tersimpan di dalam dada hambanya Allah mengerti isi hati para sahabat kejujuran mereka keimanan mereka bayat itu jujur apa tidak Allah tahu Allah khabarkan di sini Maka Allah turunkan ketenangan kepada mereka dan Allah berikan janji kemenangan yang sangat dekat mereka pasti menang sudah janji Allah perhatikan ayat ini baik-baik ini pujian Allah dan tidak sembarang pujian yang bisa melakukan ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala kuala Jabir Ibn Abdillah radiyallahu an radiyallahu an kuna alfan wa arba mi'atin jumlah kami pada saat itu jumlah para sahabat yang berbayat kepada nabi di bawah pohon ini adalah 1400 para sahabat 1400 sahabat yang berbayat kepada nabi saat itu yang mau mengikuti nabi untuk umrah ya kemudian berbayat kepada rasul ilah sallallahu alaihi wasallam ini para sahabat yang melakukan bayat rizwan jumlahnya 1400 sahabah ya na'am kemudian muallif mengatakan fahad fahadihil ayat fahadihil ayat zahirat uddilalati ala taskiyat illahi lahum maka ayat ini nampak sekali penunjukannya akan taskiyahnya Allah sanjungan Allah dan pujian Allah kepada para sahabat ayat ini begitu jelas menerangkan bahwa Allah memuji dan menyanjung para sahabah radiyallahu anhum ajma'in rekomendasi dari Allah taskiyatan la yukbiru biha wa la yakudiru alaiha illallahu sebuah rekomendasi sebuah taskiyah yang tidak bisa menghabarkan isi taskiyah seperti itu dan tidak mampu memberikan taskiyah seperti itu kecuali hanya Allah karena isi taskiyah berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati seseorang dan itu yang tahu hanya siapa Allah subhanahu wa ta'ala berarti mereka jujur mereka beriman mereka betul-betul bertakwa kepada Allah hati mereka baik hati mereka ikhlas itu sudah Allah yang khabarkan jadi dengan itu kita yakin kita beriman bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul beriman betul-betul jujur betul-betul ikhlas siapa yang menghadarkan ini kepada kita Allah sendiri dan Allah tahu isi hati mereka sahabi rasulullah sallallahu alaihi wassalam alangkah luar biasanya manusia yang seperti kita yang tidak mengerti isi hati kita seringnya mengatakan saya ikhlas saya ini mu'min padahal belum tentu Allah yang maha tahu lainnya Allah yang mengilmui dengan ilmu yang sempurna tentang apa yang ada di dalam batin seseorang Allah khabarkan kepada kita tentang keadaan hati para sahabat dari keimanan kejujuran keikhlasan ketakwaan mau pakai khabar siapa lagi kita harus beriman kalau Allah sudah katakan seperti itu wajib kita imani bagi orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya nah wahiyya tazkiyatu bawatinihim wama fi kulubihim dan itu merupakan tazkiyah rekomendasi pujian tentang batin-batin mereka tentang batin mereka dan apa yang ada di dalam hati mereka andaikan di hati mereka ada kedustaan tentu Allah tidak akan sanjung seperti ini Allah tidak akan puji seperti ini andaikan iman mereka tidak jujur Allah tidak akan kabarkan seperti ini Masya Allah ya ini dari Allah subhanahu wa ta'ala kita beriman ya dari hal yang seperti itu Allah menghabarkan tentang isi hati mereka tentang batin mereka maka muncullah ridha Allah kepada mereka maka para sahabat khususnya kalau dalam ayat ini yang berbayat kepada nabi di bawah pohon semua Allah ridha maka Allah katakan dalam ayat tadi siapa mu'min disini berarti karena batin mereka yang bagus muncullah ridha Allah ya nah lalu kaedahnya kaedah tentang ridha ini waman radiyah anhu ta'ala la yumkino mautuhu alal kufri waman radiyah anhu ta'ala la yumkino mautuhu alal kufri seorang yang Allah telah ridha kepadanya tidak mungkin matinya nanti di atas kekufuran mustahil kalau mati di atas kekufuran berarti Allah salah ilmunya enggak tepat ta'al allahu amma yakudun jelas ketika Allah ridha berarti Allah mengilmui tidak tentang orang ini diilmui oleh Allah dengan ilmu yang sempurna bahwa dia nanti matinya di atas islam di atas iman di atas ketaatan enggak mungkin mati di atas kekafiran kalau seperti pasang kasiah bahwasanya para sahabat murtad di tengah jalan lalu mati di atas kekafiran ini celaan kepada Allah seakan-akan ilmu Allah hanya sampai di situ Allah enggak ngerti bahwa orang ini nanti akan kafir sehingga sanjungannya salah ini mencela Allah dan merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala kan kelazimannya seperti itu jadi seorang yang Allah telah ridha kepadanya enggak mungkin matinya di atas kekafiran Allah itu ngerti fir'aun itu akan kafir Allah ngerti sebelum diciptakannya apa fir'aun iblis itu akan menjadi gembok maksiat Allah itu ngerti sebelum Allah menciptakan iblis itu kan iman takdir begitu kan Nabi S.W.W. itu mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan fir'aun di perut ibunya itu sudah kafir baru janin sudah kafir gede tambah kafir itu Allah ngerti tapi Allah ciptakan jelas jadi ilmu Allah itu azali makanya diantara martabat beriman kepada takdir yang pertama al-ilmu bahasanya Allah mengilmui segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu dikehendaki wujud oleh Allah jelas kita hari ini duduk di sini bermajilis malam ini itu sudah Allah ilmui sebelum Allah menciptakan segala sesuatu dan sudah Allah catat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun bahwa di tanggal sekian jam ini nanti ada majlis di masjid mus'ad ibn Umar sudah lengkap tidak akan meleset ada yang ngantau sudah cukup semuanya tertulis lengkap itu takdir Allah tafsir terperinci ada yang ikhlas ada yang tidak ikhlas ada yang ngobrol sendiri itu semua sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah itu ikan yang sekarang masih dilautan nanti masuk ke mulutnya ke perutnya si fulan tidak mungkin meleset ke perut orang lain itu sudah Allah takdirkan sesempurna itu ilmu dan masih Allah nah sekarang Allah bicara tentang para sahabat lalu Allah rizal kepada mereka orang yang Allah rizai mustahil matinya di atas kekafiran tidak mungkin itu ya Allah sudah rizal dengan mereka kemudian itu rumusnya ya kaedahnya begitu karena yang standar ukuran rizal itu adalah kematiannya bukan keadaan pada saat itu itu kan rizal kita yang ilmunya terbatas saat ini rizal besok benci itu manusia karena gak jujur pulak balik sember sedikit senyum sedikit rizal kalau Allah kan ilmunya sempurna ya jadi yang jadi standar ibrah ukuran itu adalah kematiannya nanti amal itu tergantung penutupannya kalau hari ini kita gak ngerti nasib kita walhamdulillah masih bisa duduk bermajlis apa yang terjadi besok pekan depan kita mati di atas ketaatan atau di atas kemaksiatan kita gak ngerti nasalullah assalamah ya ini masih rumus tadi ya masih kaedahnya maka tidak akan mungkin terjadi rizal Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kepada seorang hamba yang diketahui secara pasti bahwa dia nanti akan mati di atas Islam kalau Allah tahu dengan ilmunya yang sempurna dia mati di atas kekufuran gak akan Allah rizal gak mungkin maka ketika Allah menyatakan Allah rizal kepada seseorang berarti Allah dengan ilmunya mengetahui orang ini akan mati di atas al-Islam di atas tawhid kemudian ini Allah khadarkan tentang para sahabat berarti semua sahabat mati di atas Islam terutama kalau kaitan dengan ayat ini yang melakukan bayi atur rizwa gak ada sahabat murtad itu bukan sahabat kalau murtad ya nah wa mimma yuakidu hadha ma sabata fisahihi muslimin min qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa zallam dan diantara yang memperkuat kaedah tersebut bahwasannya para sahabat ketika Allah sudah rizal mereka maka tidak mungkin mereka mati di atas kekufuran apa yang telah tetap di dalam sahih muslim dalam riwayat muslim dari ucapan rasulillah sallallahu alaihi wa sallam nabi kita mengatakan la yadkhulun insyaallah min ashabi sajarati ahadun alladina bayau tahtaha tidak akan masuk ke dalam neraka insyaallah seorang pun dari orang-orang yang berbayat kepada nabi di bawah pohon jadi sahabat yang ikut bayat ridwan bayat sajarah tadi dihabarkan oleh nabi dalam riwayat ini menguatkan apa yang ada dalam ayat tersebut nabi mengatakan tidak akan masuk neraka seorang pun dari mereka insyaallah tidak masuk neraka itu lebih ungkapan yang lebih masyaallah daripada masuk surga karena orang masuk surga itu dengan tiga hal yang kemarin sudah kita terangkan di kajian warga dukulul jannah bi ghairi hisab wa la azab masuk surga fauran langsung tanpa hisab tanpa azab ja'alan allahu minhub mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk mereka ada 70 ribu dari umat nabi yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab ini kalau dihitung para sahabat kita sudah tidak kebagian tapi nabi memberi khabar gembira bahwa mas dari masing-masing mereka membawa 70 ribu lagi masih ada harapan yang penting sifatnya di situ dijaga ya tidak meminta rukyah tidak berubah dengan kai besi yang panas itu ya intinya apa wa'ala rabbihim ya tawakalut tawakulnya yang bagus kepada Allah ini sifat orang yang akan masuk surga yang kedua seorang hamba Allah yang masuk surga di hisabin wa'adabin dia masuk surga tapi dihisab dan diadab dulu karena ada dosa yang tidak bisa selesai di dunia harus dibersihkan di akhirat pembersihan dosa di akhirat dicuci di neraka berapa lama Allah yang mahat sesuai dengan dosanya mudah-mudahan kita tidak yang ini makanya selesaikan masalah di dunia dengan istighfar taubat bersabar atas balak yang Allah timpakan takdir Allah lazimi ketaatan itu kemudian yang ketiga dukulul jannah dihisabin wa'la adab masuk surga dihisab tapi tidak diadab dia dihisab detil tapi Allah maafkan Allah tutup ya ayamnya dan Allah tidak hukum di neraka tidak diadab ini tiga yang dijelaskan ulama ketika Allah memasukkan hambanya ke dalam surga melalui bentuk-bentuk yang seperti itu nah disini Nabi menghabarkan layat kulun nar berarti tidak masuk neraka entah dihisab atau min gairi hisab yang jelas wala adab karena apa layat kulun nar tidak masuk neraka berarti tidak merasakan neraka siapa ahlu bayat ridwan para para sahabat yang ikut bayi atur ridwan nah ini menguatkan bahwasannya Allah ketika ridha kepada satu kaum maka kaum itu tidak mungkin mati diatas kekafiran ya dan itu etikot kita tentang ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kita baca cepat disini dan ridha dari Allah itu adalah sifat yang terdahulu artinya Allah punya sifat ridha dan ridha Allah itu dengan ilmunya yang azali jadi Allah sudah ngerti dan Allah akan ridha kepada satu kaum itu Allah sudah Allah tetapkan sudah Allah kehendaki maka tidaklah Allah meridai kecuali seorang hamba yang Allah ketahui betul bahwasannya hamba itu memenuhi persaratan persaratan untuk mendapatkan ridha Allah sudah ngerti para sahabat itu nanti adalah orang-orang yang akan memenuhi sifat-sifat orang yang mendapatkan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang Allah telah ridha kepadanya maka Allah tidak pernah marah kepadanya selama-lamanya insyaallah apalagi dalil tentang ahli badr Allah mengatakan kepada ahli badr terbuatlah segendamu aku sudah ampun tapi itu bukan untuk antum kasih antum tidak sholat antum ahli badr orang itu kalau imannya bagus diberi janji malah semakin takut kalau janji nanti lepas maka semakin diperjuangkan ya Abu Bakar itu pasti di surga dia ngerti Nabi mengatakan Abu Bakar itu tahu tapi sholatnya juga semakin bagus kalau antum yakin libur utlah gitu setiap orang yang Allah khabarkan bahwasannya Allah telah ridha kepadanya pasti dia ahlul jannah ini sekaligus ilmu untuk membantah orang-orang syiah pendusta itu ya kita benci mereka sekanteng apapun benci jelek pokoknya gitu kecuali berubah akidahnya jadi ahli sunnah selama akidahnya mencela dan mengkafirkan para sahabat jelek harus kita benci kebencian kita kepada mereka sebagai ibadah kita kepada Allah ya jadi setiap orang yang Allah khabarkan Allah telah ridha kepadanya maka pasti dia ahlul jannah berarti bisa kita pastikan para sahabat terutama terkait dengan ayat ini yang ahlu bayat ridha kulluhum ahlul jannah raduyallahu anhu ya meskipun ridhanya Allah itu Allah khabarkan setelah keimanannya dan setelah amalnya yang salih maka sesungguhnya Allah menyebutkan ridhanya tadi menghadarkan Allah ridha kepadanya setelah dia beramal salih setelah dia beriman itu sebagai sanjungan Allah kepadanya bukan tadinya Allah tidak tahu bukan Allah sudah mengilmui bahwa Allah akan meridai orang ini karena Allah mengerti dengan ilmunya yang sempurna dia akan menjadi orang-orang yang memiliki keimanan dan ketaatan tapi Allah menghabarkan ridhanya barangkali di tengah jalan dihabarkan kepada hambanya itu dalam rangka menyanjung hamba yang dia ridhai maka dihabarkan oleh Allah bahwa Allah meridai para sahabat setelah mereka terbukti melakukan kesetiaan dalam membila Rasulullah SAW bukan tadinya Allah tidak ridha pada mereka Allah sudah ridha karena Allah mengerti mereka adalah orang-orang yang jujur dalam keimanannya cuman penghabarannya itu ya terserah Allah karena menghabarkan itu masalah perbuatan Allah SWT jelas maksudnya disini kadang pada manusia terjadi begitu kita sudah cinta sama seseorang sudah ridha kepada dia tapi kadang-kadang hal itu kita habarkan di tengah jalan ketika ada momen tertentu ini bukan berarti tadinya tidak tadinya sudah dia lihat sifat-sifat yang bagus sehingga dia membuat ridha membuat cinta kepadanya tapi dihabarkan di ketengah jalan itu sebagai sanjungan saya senang sama sifulan saya ridha sama sifulan itu khabar bahwa dia baik ini takrib saja diantara manusia mungkin terjadi seperti itu nah kalau ini dari Allah tentu dengan ilmu Allah yang sempurna kalau Allah menghabarkan bahwa Allah ridha kepada para sahabat yang berbaik ad-dayat ridha bukan tad bukan berarti tadinya Allah tidak mengerti bukan tadinya Allah tidak ridha ridha adalah sifat qadima Allah sudah tentukan dan Allah sudah ilmu dengan sempurna dan Allah sudah catat Allah akan ridha kepada para sahabat sebelum sahabat itu diciptakan oleh Allah nanti kalau kita baca ayat berikutnya tentang pujian Allah kepada para sahabat insyaallah nanti kita kaitkan dengan sifat Allah ini diketahui bahwasannya akan terjadi setelah itu pada orang tersebut diketahui dia akan melakukan perkara yang menjadikan Allah murka maka dia bukan orang yang berhak mendapatkan ridha Allah jadi kalau orang mengatakan sahabat itu kemudian murtad ini seolah-olah mencela Allah Allah itu tidak mengerti salah meridhoi itu nah ini celaan kepada Allah jelas maksudnya ya karena ridha Allah muncul dari ilmunya yang sempurna kok ternyata orang ini terperosok kepada sesuatu yang membuat Allah itu marah dan tidak ridha berarti Allah salah tidak salah salah kan seakan begitu ini mencela Allah subhanahu wa ta'ala kata kata dari keimanan kejujuran keikhlasan ketakwaan dan Allah sudah ridha kepada mereka lalu Allah turunkan ketenangan atas mereka yaitu para sahabat yang ahli bayat ridha maka tidak halal tidak boleh bagi seorang pun untuk diam tidak memiliki pendapat tentang urusan mereka atau ragu-ragu tentang mereka tidak boleh tidak halal kalau Allah sudah katakan bahwasannya para sahabat ahli bayat ridha itu adalah orang yang baik diridha maka wajib kita katakan mereka adalah orang yang baik dan diridha tidak boleh diam no comment tidak berpendapat tawakuf apalagi ragu-ragu ya pandai ini meragukan Allah jelas ya ini fikih dalil yang pertama disebutkan dalil mu'alif dalam kutait kita ini mudah-mudahan fikih tersebut bisa kita fahami sehingga menumbuhkan sikap dan keimanan yang benar dari diri kita kepada sahabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian yang kita bisa baca pada kesempatan malam hari ini walilmu indallah insyaAllah nanti kita lanjutkan di kajian berikutnya sallallahu wasallam wabarak ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbiyyajma'in subhanakallahumma wabihamdi syahadu an la ilaha ilaan ustagfir kutu bilaih wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh